Pak Pucu, sepeda saya sekalian ya Pak Pucu? Langsung sawah di belakang. Langkah di kota lihat sawah langkah itu, makanya di sini enak. Tempat Bali Tri itu bukan hanya untuk triat-trit, bisa untuk runner saja, untuk cyclist saja, dan juga swimmer gitu. Bali Tri itu pengen melihat sports tourism itu lebih berkembang aja, jadi teman-teman yang datang ke Bali jangan takut karena dalam Bali Tri itu kita sedang mengembangkan. Halo teman-teman, ada yang beda dari video kali ini. Kali ini videonya yang opening aku, si Bojo Galah. Nah, hari ini aku mau ngasih tau sesuatu yang beda nih. Nah, kalau kita biasa liburan gitu ya, itu kan kita kan makan terus sederhat-sederhat, terus biasanya habis liburan itu berat badan kita kan naik ya. Ya kan kita nggak mau kan kayak gitu. Nah, kali ini aku mau review tempat di mana kamu bisa liburan sepuasmu, happy-happy, bahagia-bahagia, tapi timbanganmu nggak naik. Gimana tempatnya? I got enough of every melody, they all sound the same, yeah. From my broken heart, no remedy, but maybe if you stay, we can get away with it. Cause you make me love my imperfections, answer all my questions, just to show me, what's on the other side of inhibition. Oh, I apologize my baby. Yo, masukin sepeda dulu yuk. Nah, 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 nah. Nah, 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 nah. Pede saya sekalian ya Pak Buju. Pede saya sekalian ya Pak Buju. Pede saya sekalian ya Pak Buju. Makanya di sini enak. Ini lagi mendungunya api. Apu lagi kalau cerah. Makasih Pak Buju. Dan itu tadi lokasinya. Sekarang kita langsung masuk aja dalamnya kayak gimana. Let's go. Tiltimernya. Kita nanti kamernya. Terima kasih telah menonton! 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 bahkan adanya bike studio dan juga swim studio dimana bisa meng-improve teknik berenangnya untuk open water swim dan juga supaya nggak sakit pinggang di bike fit lagi, nah bisa di sini, jadi one stop shop bukan cuma services untuk hanya sekedar sewa sepeda dan hotelnya aja tapi juga dapat network, dapat tempat kerja dan juga bisa meningkatkan skillsnya oke, jadi teman-teman aku tuh beruntung banget bisa ke sini ketika ini istilahnya masih merintis ya, jadi masih tahap awal masih tahap awal, jadi bisa ngerti ambiencenya kayak gimana, ini tuh menurutku asik banget karena tadi aku bilang dulu, tanya dulu ini boleh nggak ngambil, oh nggak apa-apa masak aja sendiri jadi bener-bener kita homie banget di sini dan aku bawa anak-anak sama ID disiapin kayak semacam extra bed gitu, jadi ini enak banget sih oke, terus yang berikutnya, nanti kalau buat main ke sini ke Bali lagi bisa langsung kontak dia bener kan? silahkan teman-teman, kalau yang mau berenang, mau open water swim, bahkan ada yang nanya bisa nggak bisa jadi karena aku tuh memang penghiat atau penghobi triathlon, tapi tempat Bali trip itu bukan hanya untuk triathrit bisa untuk runner saja, untuk cyclist saja, dan juga untuk swimmer gitu jadi ketiga cabang olahraga itu terpisah-pisah pun nggak masalah, yang penting kita senang, apa namanya, sports spiritnya oke teman-teman, jadi kalau mau tahu info lebih lanjut, mungkin di sini masih banyak yang bisa di-explore tapi info dan waktu terbatas, kalian bisa cek di Instagramnya Bali Tri di sini, nanti bisa kontak langsung sama Kak ID buat tanya lebih lanjut, begitu aja Kak ID, terima kasih oke teman-teman, buat lebih detailnya, kalian cek aja di Instagramnya Bali Tri bisa tanya-tanya juga sama adminnya, atau kalau misal sungkan atau malu, kamu bisa cek Instagram aku DM aja nggak apa-apa, ntar aku jawab, tapi syaratnya harus follow ya oke lah, sekian video kali ini, silahkan ada pertanyaan dan saran tulis aja di kolom komentar, sampai jumpa di video selanjutnya tetap sehat, tetap semangat semangat, dan yang terakhir buat Bali, semoga abis PSBB ini bisa rame lagi ya karena sedih banget kalau ngeliat Bali sepi tuh oke, bye-bye